Intro Yo guys, welcome back to my channel Nah sekarang aku lagi balik di Solo lagi, udah balik di Solo Sekarang aku mau makan kulineran di restoran paling legend di Solo guys Ini restoran paling top banget dari dulu Pokoknya Chinese food itu makanannya enak-enak banget Bersama teman saya yang udah nggak asing lagi Siapa ini? Pasti kalian juga nggak asing, namanya adalah Korki Food Hunter Manu Panu Panu Ampir ya Nah itu nanti aku tulis Dia kemarin juga udah collab sama aku Nanti cek juga videoku di tempatnya dia juga guys Gitunggulur, Gitunggulur Sekarang kita Kalau disini aku nggak bisa larur-larur Iya tempat dia manggilnya lur-lur di tempatku guys Nah bedanya itu guys Yaudah kita mau langsung aja makan Mas lapar sih Iya, lapar ya Langsung kita acus guys Woo Halo guys, welcome back to my channel Halo guys Guys, waduh Ilatku raiso man Larur-larur Pisaannya biasanya lur ya Lur ya guys Sekarang makanannya udah keluar guys Nah disini tuh menu andalannya Kalau ayam Yaitu adalah Ayam Cajamur guys Nah ini Ini mantap nih guys Aromanya sedap sih mas Aromanya sedap Lihat ayam Cajamur Harusnya enak sih ini Kuahnya kental Mantep Dan Yang satu lagi Apa ini? Menu andalan restoran ini Tapi jujur banget Bentuknya kok Aduh Nah bentuknya kayak gini Iya guys Ini kayak Tiba-tiba Kalian jangan bayangin yang aneh-aneh ya Kalian jangan bayangin yang aneh-aneh ini Saya kasih lihat nih guys Nuh Kayak gini guys Aromanya sedap Enak banget tapi Ini andalan sini ya mas Andalannya sini Ini Kasnya sini Signature-nya restoran Centrum ini Tapi makasih Mas saya ucapkan makasih loh mas Saya dari kecil sampai sekarang Belum pernah kasih ini Belum pernah ya Perdana ini Ya ampun Nanti kita coba ya Kalau gitu Mas Terima kasih mas Setelah mengundang saya Sip Kita langsung mulai aja Makan ya guys Karena udah lapar Dari tadi Restoran ini udah buka Tadi bilangnya selama 70 tahun ya Legend sih Legend sih Bangunannya pun interiornya masih Belanda ya mas Masih kuno banget Puno Puno Ini dari dulu masih kayak gini Berarti kamu kecil sering kesini mas Lumayan sering Terus gede juga Lumayan sering Dan kebetulan Kalau misalkan pas kumpul-kumpul Ada ulang tahun Notorio nih Kalau ngomong Chinese food restaurant Pasti Sini dulu Top of mind Masih sini Sambil Ngeteh Tadi belum berjelasin loh mas Ini ada apa ini Kalau aku disini Karena ini restoran Chinese food ya Ini Kalau pesen harus Chinese tea Buat apa Chinese tea Supaya melarutkan lemak-lemak Dari Minyak-minyak dari Chinese food itu Jadi ini beda mas Tama teh Solo beda Kalau misalkan Oke guys Mari kita cheers dulu Selamat minum Minum Ini lo nunggu agak ngeresep dulu Oh harus gitu Rasanya Slow banget Ini tadi awalnya Warnanya bening Tapi nanti lama-lama Warnanya jadi coklat-coklat gini Oh gitu Makin lama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 lebih perfect mas cocok ya jadi signaturnya sini ya setiap temen-temenku kalau sini semua pasti persengani nomor satu gila sih crunchy-crunchy terus dapat basah dari di bagian dalamnya dan ini aku sih pribadi Mas ini agak kalau nggak pakai nasi sedikit asin nah itu dia makanya aku selalu pesen pakai nasi itu jadi yang dirasain itu adalah pertama luarnya itu crispy crispy langsung dalamnya itu kepitingnya tuh ya ngerti kan kayak daging kepiting tuh rasanya gitu apalagi ini kan digoreng dan ini enggak bau anu mas ngerasa kepiting di akhir tapi dominan babi ini dulu diawal bener tak lihat kan lho potongan babinya banyak banget bener-bener kepiting itu delik-delik munculnya di akhir terus enak banget yang pasti ini langganan ku dari dulu dan aku selalu kalau kesini kalau nggak ada ini sedih banget itu jadi mau nggak mau pesennya ayam itu aku sering masak gitu Mas aku ingin lagi anjil banget emang-emang sampai aku dirumah nih ingin restoran A kemudian ngidam terus perjalanan diri dan jampret sampai tempatnya tutup itu sayang sekali ya bener sampai sana yang aku pengen habis Wah itu nyesep gitu kita sekarang coba sekali lagi kita pakai nasi ya guys gua pakai nasi guys tausnya aku kasih dikit disini Wow guys ayo mas ntar mas ntarnya aku maju mamam mamam hmm kepawi langsung masuk juara tenang mas thank you mas kamu aja temanku rata-rata kalau aku tanyain restoran Chinese food di Solo paling legend apa pasti nyebutnya ini maksudnya gitu udah tahu inget sentrum bener oh gitu karena signaturnya ini ini bener-bener juaranya Oke sekarang mau tanya dulu sama kurki ini nilainya kalau yang ayam jamur ini 1-5 berapa kulit aku 1-5 aku kasih ini masih empat mas empat ya empat Oke kalau aku ayam pencet jamur karena aku suka ayam jadi aku empat setengah yes kalau ini kita kayaknya kita nggak usah nyebutin kita sama ya bener ini udah pasti ya guys ya kasih nah lima juara tenang nah ini mantap banget ya ini emang bener-bener kalian kalau misalkan kesini menu harus pesen yang ini ini nomor 1 wajib sih wajib menu wajib di restoran tempat sentrum porsinya mas ini bisa tiga orang bener ini satu orang kita kalau makan disini biasa rata-rata tiga sampai empat orang kita menu sengaja tiga cukup nanti rame-rame ini paling gak dia seneng aku ya seneng lagi berarti aku tamu muas ya dan tamu nih seneng sih bangga ya parah-parah Oke guys menurut aku overall dari menu-menu di sentrum ini selama pengalaman aku disini selain dua ini ya itu semuanya enak-enak semuanya eh goyang-goyang di ujung tando lho gue hehehe 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 yaudah guys kalau kalian suka video ini jangan lupa buat comment like share and subscribe ke channelku dan channelnya kurkifoodhunter kenapa nah kalau aku jargonnya sekarang baru selalu my subscriber my supporter jadi biar support yang baru ya kan kalau kita akan subscribe berarti thank you ya udah support kita itu menjadi mas kayak beban normal kita harus menyajikan konten-konten yang berkualitas untuk kalian semua editnya itu video gini nih editnya capek juga loh apalagi kalau lagi banyak kerjaan atau lagi enggak mudik ada sambil ya kita marah itu marah kalau misalkan habis Chinese food kalian harus minum ini tadi guys eh udah gitu aja guys kita closingnya sambil cheers Chinese tea yang sehat Mari yuhuu bye bye sampai jumpa video berikutnya nah wah lemak-lemak ya sampai jam siang tutup setengah ini unik loh guys disini jadi dia buka pagi terus siang tutup nanti sore baru buka lagi bener ya Mbak ya kenapa gitu ya biar istilah dulu unik-unik tapi baru kali ini nih ada restoran seperti ini ya kan jijiknya dari tadi juga udah ketawa-ketawa guys akhirnya guys kita udah sampai di tahap bayar yang paling diudah ini adalah Rappopo Rappopo disclaimer disclaimer ini namanya aslinya pasti ya namanya sama semua sosis kepiting ya kadang-kadang orang ada yang bilang apa ngohyang ngohyang kepiting juga ada lagi yang bilang Kim 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 Hai nah ini berarti emang spesialnya di sini Kim Kim Hai itu guys sosis kepiting inget ya kalau disini harus kesen yang ini kalau zaman dulu tuh belum bisa TV guys jadi kalau sini harus bawa jenis yang ake sekarang ya karena itu nggak ada ada jenis yang ada oh udah kena sama Nima ternyata dari jenis yang lebih baik temuk boleh leker karena selalu itu kan menengah bisa dikongsi Hai apa-apa ngotak nembuk kayak Youtube ya Pak Terima kasih telah menonton!